Intro Yo what's up guys Kembali ke my channel dan sekarang Gue mau bahas tentang Kenapa ninja hero Ada 3 pembahasan Atau lebih Yang pertama Yang mau gue mulai Ini pembahasan yang paling utama Yang paling sering dikeluhkan oleh Free player Yaitu tentang VIP VIP Mereka kebanyakan free player itu VIP Antara VIP 0 Dengan VIP 1 Mereka itu free player Ada juga Orang yang VIP 1 sudah bisa ngebug Untuk buka Jutsu kelima Jutsu kelima Dan juga katanya Katanya Ini kalau VIP minimal VIP 3 sudah bisa dapat Ninja SS dari Advanced Capture Ya Dan itu Benar Tapi kemungkinan kecil juga VIP 0 bisa mendapatkan Ninja SS Caranya dari Advanced Capture Maupun Special Capture Dan juga Ya Itu saja Kemungkinan kecil VIP 0 hanya bisa mendapatkan Ninja SS Seperti orang ini Amethe Rasu 21 Yang sudah mendapatkan Sixpat Madara Dengan VIP 0 Wow Sangat beruntung ya Tanpa ada VIP Dia sudah bisa mendapatkan Ninja SS Seperti Orang ini juga Nah Ini Dia VIP 0 Sudah bisa dapat Sixpat Obito Itu sangat-sangat Hoki ya Dan juga Mereka bisa dapatkan Ninja SS Dengan mengunculkan Goal sebanyak-banyaknya Dan main di Event Bakar Goal Itu Satu Satu Cara juga Dapatkan JSS Dan juga Dari Arena Kalian bisa Kumpulkan Poin Arena Arena Poin ini Dan beli Hashirama Itu saja Caranya Oke Dan pembahasannya Kedua Kenapa Ninja SS Bisa Sepi Atau Tidak Ramai Lagi Atau Tidak Lakukan Sudah Adanya Bug Yaitu Booger Yang Sering Ngepap Di Arena Ini Kan Pasti Bikin Kalian Kesel Yang Ngepap Gitu Misalkan Dia Ngepap Di Ranking Satu Ranking Dota Ranking Kenapa Gitu Ya Itu Bikin Kesel Apalagi Juga Ketemu Di Green Jawar Gitu Temu Booger Itu Kasih Kesel Banget Caranya Kalian Membas Mie Bagger Itu Mudah Banget Mudah Caranya Itu Gue Bakal Tunggu Sekarang Oke Dan Sekarang Kita Berada Di Messenger Ya Kayak Sekarang Ini Kan Gue Pertama Kalian Bisa Contact Ya Atau Ya PM Jairus Mobile Gue Pertamanya Hey GM Please Ben Sambager Gue Screenshot Dan Gue Kirimkan Ke GM Dan Kasih Tau Server Misalkan Kayak Gini Server 5 Oke Dan Ini Juga Kalian Harus Kasih Yang Jelas Kayak Gini Sasori Of Sun Terus Kalian Misalkan Dia Ngebuk 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 Kalau Sudah Dapat InjSS Baru Dia Lepaskan Kayak Gini Nah Akhirnya Gue Kasih Tau Sasori Of Sun He A Bugger Before He Use Book For 3 Month Please Ban All The Bagger Please Ban Ya Sudah Itu Diband Sama GM Tapi Dia Tidak Balas Terus Gue Kirim Lagi Please Bands Bagger All Server 5 KD Army RCT85 Lovers Ion Village Ewin Mahatana Ini Gue Kasih Tau Terus Tidak Dibacanya Selama Seminggu Gue Kesel Kan Gue Kasih Tau Woy Tol Balas Jangan Diam Majah Woy Kentot Baru Dibalasnya Tiga hari Kemudian They Already Band Nah Itu Ya Gitu Sudah itu Mereka Diband Diband Semua Terus Ada Ada Bagger Yang Selamat Kan Yang Bukan Mana Gimana Ya Oh Enggak Enggak Gak Ada Bagger Selamat Oke Terus Ini Anak Ini Ada Bagger Baru Lagi Kan Ini Gue Kasih Tau There is A new Bagger They Place Dembear I'll Server Thanks For You Help Ya Gue Kasih Jempol Hey Terus Dia Jawab They Already Banned Thanks Ya Gue Bilang Oke Gitu Aja Ya Gue Bakal Bahas Juga Yang Oke Dan Kita Sudah Masuk Di Dalam Gamenya Dan Ya Itu Saja Tadi Pembahasannya Yang Kedua Adalah Banyaknya Orang Yang Ngebug Nah Yang Ketiga Ini Ini Alasan Yang Cukup Simple Yaitu Ninja Heroes Itu Gak Ada Di Playstore Lagi Ya Misalkan Gue Contohin Nika Kalian Oke Guys Dan Sekarang Gue Ada Di Playstore Dan Sekarang Mau Nyeri Ninja Heroes Ya Kalian Sekarang Lihat Ya Kalau Misalkan Kalian Cari Ya Ini Gak Lagi Ninja Shinobi Legend Ninja Rabbit Apalagi Ini Sama Aja Nih Game 8 Bit Dulunya Ninja Heroes Itu Ada Di Playstore Ya Terus Di Hapus Gara-gara Pelanggaran Yang Cipta Terus Tiba-tiba Beberapa Bulan Kemudian Keluar Lagi Class Of Ninja Dan Kemudian Ketahuan Lagi Sama Apa Google Terus 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 Lagi Lagi Heroes Di Playstore Itu Yang Buat Orang Kesulitan Untuk Mengetahui Kalau Ada Game Baru Misalkan Ya Kayak Game Contra Ini Kan Tiba-tiba Nongol Di Playstore Pertama Kan Jadi Orang Tahu Gitu Banyak Banyak Pemain Baru Kayak Gini Kalau Kayak Ninja Heroes Tidak Ada Lagi Sini Aku Coba Kalau Kalian Mau Download Kalian Tinggal Google Nanti Gue Bakal Kasih Link Kalian Mau Download Tenang Aja Jadinya Oke Mungkin Segitu Aja Yang Bisa Gue Bahas Jangan Lupa Like Comment Subscribe Semoga Hal Hal Ini Bermanfaat Bagi Kalian Oke Stay Tune And See Next Video Goodbye Tunggu Tunggu Sebenarnya Habis Gue Ada Sesuatu Untuk Kalian Itu Giveaway Oke Check It Out Sekarang Oke Dan Sekarang Ini Dia Giveaway Guys Berupa Akun Clash Of Clans Townhouse 10 10 10 10 10 Ya Kenapa Gue Giveaway Kan Akun Th10 Yang GG Ini Untuk Kalian Kenapa Karena Gue Sudah Bosen Banget Main CUC Oke Ini dia Statistiknya Namanya Nama gaming Gue Ini Hero Level 24 Sampai 25 Yang Lainya Masih Standar Level Truk Oke Di Desa Malam Juga Lumayan Ya Truk Lumayan Sudah Ada Dapat Ini Battle Apa Battle Machine Dan Kemudian Ceng Namanya Juga Bisa Tapi Pake Games Tapi Games Gue Sudah Ada 500 Kalian Tinggal Change Namanya Disini Sudah Ada Ini Apa Untuk Kitab Tempur Kitab Mantra Kalian Tinggal Pake Tinggal Upgrade Sesuka Kalian Nah Well That's it Dan Juga Gue Mau Kasih Tau Syarat Untuk Ikutan Giveaway Ini Gak Ada Giveaway Special 700 800 900 Subscriber Malaykan Jika Subscriber Gue Mencapai 1000 Gue Bakal Giveaway Ini Akun Secara Gratis Dan Juga Akun Ini Lock Supercell ID Jadi Ya Sorry Kalau Emang Akun Ini Supercell ID Karena Gue Mainnya Dulu Dari TH1 Dulu Main Supercell ID Oke Ya Gitu Aja Kalau Channel Gue Mencapai 1000 Subscriber Gue Bakal Giveaway Akun Ini Dan Bakal Gue Undi Waktu Mencapai 1000 Subscriber Oke Tunggu Apalagi Kalian Tinggal Subscribe Dan Like Video Ini Jika Channel Mencapai 1000 Langsung Langsung Gue Giveaway Untuk Kalian Gak Ada Syarat Apapun Kalian Tinggal Comment Dan Bakal Gue Undi Yang Kepilih Gak Ada Syarat Apapelagi Cuma Undi Kepilih Menang Gitu Gue Langsung Kasih Fine Gue Bakal Contact Kalian Tinggal Nama Instagram Kalian Dan Gue Bakal Contact Langsung Oke Thanks For Watching Goodbye Bye